Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah terima kasih teman-teman semua telah berkunjung di channel PWJ Kreator pada pertemuan kali ini saya akan tunjukkan ya kepada anda teknik cepat pembuatan detail konsumsi ya tutorial ini eh hadir atas permintaan dari bapak Hai dari bapak eh temuin channel ya namanya bukan namanya ya tapi nama channelnya ya Maaf mau tanya Bang sebab auto-auto tidak muncul itu kenapa ya baik ya saya akan tutaskan ya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut mulai tutorial ini dan sekarang juga ya dalam tutorial ini saya juga memperkenalkan ya kelebihan-kelebihan dari teknik karya dari channel PWJ Kreator Oke untuk mengurangi waktu kita langsung aja ya teman-teman semuanya tapi sebelum kita mulai video tutorial ini jangan lupa teman-teman semuanya share tutorial ini ya kepada teman-teman aja jangan lupa subscribe ya agar berbagi ilmu bagi kita semua teman-teman semua dengan kita berbagi ilmu kita mendapatkan pahala juga karena ilmu yang bermuatat itu akan mendapatkan amal jariah ya bagi kita semua Oke kita mulai saja teman-teman semuanya silahkan menyaksikan enjoy video you watch we are happy to Oke kita buka saja ya habis kasih sekecap saya tidak menggunakan 2018 ya saya hanya menggunakan 2015 Kenapa 2015 karena agar modeling kita menjadi ringan ya apabila udah kita buka kita buka lebih sekecap agar modeling kita menjadi ringan lagi maka kita pilih style 2000 Oke ini area ini lalu edit kita sisakan centangan pada area age ini dan ambil tuh ini rectangle disini Oke saya membuat DNA sederhana disini ya Oke saya itu kita tekan B untuk menunjukkan material saya warnai transparan kenapa saya warnai transparan agar membahakan kita dalam melihat komponen kolom dan komponen ini double-klik double-kid double-click klik pada area sini oke oke Escape lalu ini X-Sataro 150 saya menggunakan satuan mm ya oke bebas ya penyanyi berapa oke lalu komponen kolomnya ini double-klik my group dan my komponen kolom dan my komponen oke oke dan ini juga kita buat sini 150 oke ya kan ini ya bertanggal double-klik my group dan my komponen oke lalu kita klik tekan M pindahin ya pindahin ya oke bila udah seperti itu ya maka kita akan membuat DNA disini DNA sederhana saja ya saya masukin ukuran 4 meter oke di sini oke 3 meter ya di sini 2 meter di sini 2 meter juga ya saya akan membuat DNA sangat-sangat sederhana ini diburu rancang khusus untuk pemula ya oke oke dan di sini juga saya buat saya taruh 200 2500 mm oke 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 dan di area ini saya akan menjadikan teras di sini orang tamu kamar mandi ini kamar ya saya membuat rumah sederhana saja ya berdasarkan permintaan dari bapak temuin channel ya oh namanya temuin channel ini pertanyaannya maaf mau tanya bang sebab auto result nggak muncul itu kenapa oke saya akan memenuhi kemintaan dari bapak temuin channel ini ya dan saya akan tunjukkan ya kenapa auto result itu tidak muncul oke saya akan tunjukkan dari bapak temuin channel ini saya akan tunjukkan dari bapak temuin channel ini saya akan buat kandungan komponen ya kita letakkan di sini oke select ya kita ctrl c ya ctrl c lalu c lalu saya pasti di sini oke sebelum sebelum itu kita klik kita buat garis kemiringan disini kenapa dibuat garis kemiringan agar kita tahu ya titik tengah dari persegi ini ya skip keluar dari grup oke ya ini tekan disini oke lalu ini juga kita putar ya kita select dulu disini lalu tekan key klik pada titik tengah lalu klik pada titik tengah lalu tekan ctrl lalu klik pada disini lalu putaran secara motif tercopy ya lalu tutupi komponen ini ya tutupi maksudnya tutupi ya garis hitam ini dengan komponen ini ya oke seperti ini ctrl v oke kita kita ctrl c lagi save c 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 kenapa otosel tidak muncul ya perhatikan ya baik-baik ya di sini ya banyak sekali yang menjukan pertanyaan seperti itu ya padahal udah tiga kali saya buat tutorial yang sama namun tetap aja ada yang bermasalah tentang otosel itu sendiri Oke ini S panjangkan ctrl-V ya oke kontrol-v ini saya lagi kecil lalu topi ya seperti itu tekan kontrol klik Oke iya panjangkan Oke teman-teman semuanya para sahabat setia punya karator apabila dena ini sudah tidak kita tutupi dan komponen ya maka ini kita select kalau kita arahkan ke sini kemudian kita edit ya seperti pada video tutorialnya saya sudah seperti tahu namun berbeda pada kali ini saya akan jelaskan kenapa otosel itu tidak muncul ya nah syarat-syaratnya tuh supaya otosel muncul akan saya jelaskan pada tutorial ini git nih saya select ya sehapus lagi ya garis pengeringan ini karena udah tidak kita perlukan dan yang pertama-tama kita mengedit lalu tapi sebelum itu kita sejajarkan saya jelaskan dulu ya ini saya jelaskan dulu dengan ini Oke udah saya aja lalu pindahin beberapa cm ya kita akan mulai dengan mengedit komponen ini ya dindingnya kita akan membentuk sloop di sini seluruhnya tahu aja ya setinggi 200 mm ya saya cukup ya karena membuat satu lantai ya kemudian micro dan my component kalau Anda tidak my component juga masalah ya enggak ada masalah tapi untuk cadangan dari komponen udah apa-apa ya kita make komponen aja ya seperti itu nah ini udah kalau otomatis yang di area sini udah terbentuk teman semuanya Oke perhatikan baik-baik ya lalu ini juga kita tutupi ya dengan tuh rectangle di sini oke ingat teman-teman semuanya teknik ini ini benar-benar realistis ya Kenapa saya sebut realistis karena mudahnya realistis bentuknya realistis sesuai yang terlihat di lapangan dan detailnya realistis Oke detail dan cepatnya realistis Oke ini sudah hapus ya ini tingginya sekitar Hai hmm taruh aja 3 meter ya oke saya harap ya untuk guru-guru atau dosen-dosen ya menerapkan teknik ini untuk dunia pendidikan dan dunia kerja ya karena tidak ada alasan ya untuk kekurangan dari teknik ini ya karena udah jelas Oke ini udah terbentuk ya terbentuk ya kita klik tiga kali ya my group nah ini udah sintet memikir lalu kita buat ring balok disini yang kita hapus 150 saja ya oke klik tiga kali my group ya udah yang setelah itu itu kita buat fondasi disini ya fondasi ya kita masukin saya jarang 600 mm oke lalu ini sih kita kita hapus ini setelah 50 aja ya pulih meter klik pada garis ini saya taruhnya 100 56 mm klik tiga kali my group ya tekan M kontrol lalu pindah kita mirror pilih group rate oke lalu tekan M klik pada ujung sini lalu tekan pada sini oke lalu kita gabungkan kedua ini dengan menggunakan otor sel ya set otor sel oke kita kontrol Z ya apabila anda waktu anda select semua ini kemudian tidak muncul otor sel ya otor z maka ada yang salah ada yang salah ada yang salah jadi syarat otor sel itu keduanya itu tidak ada yang bolong ya misalnya kayak gini ada bolong yang kayak gini itu udah bisa di otor sel bisa saya skip ya nggak muncul otor sel kalau area ini bolong ya saya kontrol Z nah kemudian syarat yang kedua ini kenapa nggak muncul otor sel ini kan ya kita selek otor sel muncul otor sel kemudian syarat yang kedua bila tidak muncul otor sel maka kemungkinan besar pada area ada di dalam grup ini di dalam grup ini misalnya kita indahin ya di dalam ada salah satu ya antara ini atau ini di dalam grup komponen ini bisa kita masuk ada garis seperti ini teman semuanya ada garis seperti ini kalau ada garis seperti ini atau garis kalau nggak di area garis ini ada area garis di dalam komponen di dalam grup komponen ini misalnya ada garis di sini ya itu nggak bisa atau area garis di dalam di dalam balok ini ya maka anda diambungkan itu tidak akan muncul otor sel misalnya kita buat garis di sini ya kita garis tegak ya oke kita tapus aja yang ini oke coba kita hide oke oke kita pindahin lagi ini garisnya oke ambil lagi seperti ini jadi garis ini balok ini ya balok seperti ini kenapa tidak muncul otor sel ingat ya yang pertama balok ini enggak boleh bolong teman-teman semuanya ya balok ini enggak boleh bolong ya misalnya kayak gini ya enggak boleh bolong kayak gini ya yang saya enggak boleh bolong kayak gini misalnya kita masukin ke dalam ada harus mengecek lagi ya area ini tidak ada garis ya tidak garis di ada tidak ada garis yang eksternal artinya artinya seperti ini teman-teman semuanya Anda harus mengecek di area dalam dalam balok ini buat tidak ada garis misalnya kita masuk ke dalam area balok ini ya ya kita buat garis sini nah ada garis seperti ini ya Anda harus bersih dari garis ini balok ini bersih dari garis ini coba kita tes ya apabila ada garis seperti itu skip ya Anda gabungkan sini maka otor selnya tidak muncul ya penggunaan seperti ini kita selek keduanya ya selek maka otor sel itu tidak muncul jadi syarat otor sel itu yang pertama ada dua syarat supaya otor sel itu muncul ya tidak ada garis itu yang pertama ya yang kedua ini area balok ini tidak ada yang bolong ya coba saya hapus garis yang tadi ya saya hide dulu area sini saya hapus garis ini ya saya unhide maka kita escape query group maka kita gabungkan keduanya maka otor selnya akan muncul ya otor selnya muncul kan udah jelas teman-teman semuanya kenapa otor selnya tidak muncul ya ya jadi kedua balok ini ini sama ini tidak boleh ada garis di area dalam maupun di area luar dari balok ini ya yang kedua ya kalau ini tidak ada yang bolong dari kedua-duanya ya apabila saya ada itu udah dipenuhi maka dipastikan otor selnya akan muncul udah jelas ya oke ada yang belum jelas oke ya saya ulangi lagi ya ingat ya syarat otor sel itu muncul ya satu yang pertama area ini udah tertutup semua balok ini dan sebelumnya tertutup tidak ada garis ya tidak ada garis di internal ataupun eksternal dari balok tersebut misalnya kita tutup ada garis seperti ini tidak boleh misalnya garis seperti ini maka kalau kita gabungkan tidak akan muncul otor sel tersebut oke gabungkan seperti ini tidak muncul saya select ya tidak muncul like 2 ya tidak boleh ada garis internal sama eksternalnya ini kita hapus garis kemudian garis internal berarti garis yang ada di daerah dalam ini ya ya garis seperti ini ya nggak boleh pokoknya tidak ada garis selain garis sudut-sudut ini oke udah jelas teman-teman ya ya supaya tidak ada yang terus tanya lagi ya kenapa otor selnya tidak muncul oke ini saya gabungkan aja ya otor sel oke lalu ini lagi kita buat tool rectangle disini disini oke 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 saya taruh 150 disini ya oke kita masukin disini 120 juga ya oke disini tekan P oke klik tiga kali micro oke lalu kita buat garis disini ini teknik yang anda perlihatkan ini saya perlihatkan ini adalah teknik karya channel teman-teman semuanya jadi jadi apabila anda melihat ya di negara lain atau dimanapun ya tidak ada ya anda temukan teknik seperti ini hanya ada di channel pojek kaya toro walaupun ada seandainya ada bisa jadi ya tutorial itu mengambil referensi dari channel pojek kaya toro oke apabila udah kita buat garis itu di ini ya saya ulangi lagi ya bisa ctrl Z ya kita buat garis setengah disini ya cek 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 biar agar semua tertutup ya udah tertutup klik tombol klik ya lalu ctrl i kita escape keluar dari group oke lalu kita masuk ke komponen ini ini ya saya ctrl V ya saya ctrl V tetapkan pada titik tengah dari persegi ini seperti ini ya pada titik tengah ya karena ini antara fundasi sama samplingnya satu ya kita buat batas disini ini lalu kita make group di area sini oke nah ini kita select lalu kita follow biar ini udah jelas ya ingat ya pastikan di area sini tidak ada garis ini kan ucuk garis tuh ya itu garis dari sini ya dari bawah sini ya oke bila ada udah pastikan tidak ada garis disini kemudian ada tutup ya udah jelas kan nah kemudian oke kita ngurusin lagi oke kita disini oke kita ulangi lagi ya eh ini bersegini kita geser ke sebelah samping dulu ya kemudian ada select terus follow me dari sini yang paling agak pastikan ya area sini tidak ada muncul garis ya kalau tidak masih ada kalau ada garis maka tidak bisa di auto sell teman-teman semuanya ingat ya ada garis internal pun externalnya tuh gak boleh ada garis untuk kita tupi area yang bulung ini kita buat garis seperti ini oke kemudian klik tiga kali oke klik tiga kali make grow nah kemudian yang persegi ini kita letakkan lagi di atas fondasi itu oke seperti ini kemudian tinggal yang alias ini kita explode ya select pada area sini lalu follow me pada area sini oke udah jelas ya dan pastikan juga ya area ini tidak ada tidak ada yang bolong ya tidak ada yang bolong oke klik tiga kali my group oke kita coba hide area sini kita cek di area samping ini apakah ada garis atau tidak hide area dalamnya oke bersih ya tidak ada garis ya berarti bisa di alter cell oke control Z oke skip lalu kita muncul lagi fondasinya oke udah muncul fondasinya ya lalu kita ini kolom ini kita panjangkan ya sejajarkan ya dengan dinding dan ingat ya kolom ini tidak bisa di alter cell kalau masih ada garis ini ya garis hitam ini oke oke lalu kita pencet E select oke klik tiga kali my group oke oke sudah selesai ya ya ini kita geser nah lalu kita lihat tampak atas lalu kita select semua kita angkat ini rumah eh rumah ini ya kita angkat ke lurus ke atas ya kita ambil taruh saja 250 ya mm ya atau tambah lagi 50 oke nah bila sudah seperti ini Anda wajib mengexplode ya area ini ya kenapa harus di eksplode ya karena mempersulitkan Anda dalam membuat jendela atau pintunya ntar oke cara misalnya seperti ini eksplode semua ya oke eksplode ya nah baru Anda bisa membuat jendela disini kalau bisa saja juga saya Anda eksplode lagi seperti ini nah dan apabila saya warai ya dengan material batak disini ini material ini material stone oke saya cari ya material woods bata 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 biar ini saya warna air disini maka terlihat tuh seperti ada tarikan ya cara mengatasi eh material yang seperti ini Anda simple ya cukup Anda klik kanan pilih exclude sudah normal kembali kemudian klik kanan lagi pilih my group mudah kan ya seperti itu teman-teman semuanya dan mulai kesempatan ini juga saya tidak lupa mengingatkan pada teman-teman semuanya agar tetap melihat ya dan berkunjung di channel koweja kreator karena banyak hal yang menarik ya seperti lihat di layar monitor Anda di sini ada teknik-teknik termudah dalam membuatan modeling di sketchup ya seperti ini judulnya 40 kurang lebih 40 detik ubah 8 jenis atap genteng sketchup jadi Anda cukup mengedit ya salah satu dari genteng ini maka apabila Anda bosan ya dengan bentuk ini genteng yang ini Anda tidak perlu memasangnya di atap berulang-ulang cukup Anda mengedit komponen tersebut kan itu ada tuh yang membuat berapa jenis genteng tapi harus memasang dulu pada area atapnya kalau menggunakan teknik dari beja channel beja kator Anda tidak perlu memasang lagi cukup Anda mengedit ya komponennya maka keseluruhan dari area kan atap itu juga udah terbentuk teman-teman semuanya ini ada ini ini juga pembuatan genteng tanpa menggunakan sub track juga ya sangat bagus ya teman-teman semuanya cara mengotongnya itu simple menggunakan teknik khusus ya nah intinya semua channel pojian kator itu menggunakan tool original sketchup kenapa kita menggunakan tool original sketchup karena Anda langsung bisa mempraktek memprakteknya langsung di sketchup menggunakan cara memasang plugin atau mencari di internet gimana tempat download plugin tidak perlu Anda langsung bisa memprakteknya langsung di aplikasi sketchupnya sketchup Anda oke disini juga untuk pemula teknik cepat buat di telekonsumsi dan teknik ini benar-benar realistis teman-semuanya kenapa realistis sebilang-ulang karena mudahnya realistis bentuknya realistis sesuai dengan di lapangan dan cepatnya realistis juga ya jadi Anda bisa bandingkan ya teknik ini dengan tool 1001 bit ya kalau tool 1001 bit Anda harus mengikuti alur DNA berkali-kali untuk membentuk kolom sloop dan dinding kalau menggunakan teknik ini channel pojian kator maka Anda cukup mengikuti satu kali ya ingat ya satu kali jalur agris DNA sudah membentuk semuanya hingga lantai selanjutnya oke kita kembali ke sekitap ini sudah terbentuk ya dan ini karena apabila Anda ingin ya mengetahui ya volume dari ini ini cukup Anda klik kanan pilih anything info ya disini ya ini maka nilainya udah anu nilai volume dari dirinya udah muncul maka Anda bisa masukin ke aplikasi RAB disini saya perlihatkan aplikasi RAB yang ada di buku next professional ya ya ini teman-teman semuanya ini aplikasi RAB disini galian fondasi ya di sini fondasi telapak fondasi watiwap telapak fondasi semuran bertulang ya ini telapak fondasi ya ini slope kalau untuk slope maka Anda isi disini area sini disini ada volume maka cukup Anda masukin nilai inti inti info itu ke volume ini misalnya ini slope slope ya ini slope ini slope kita klik kanan ya udah muncul ya ini slope maka ini kita masukin yang ini tapi kita mengubah ya dari satuan milimeter ke satuan meter oke seperti ini saya model info saya ubah ya menjadi satuan meter ya lalu kita komanya kita tambahin disini oke oke kita coba klik kanan anything info maka nilai ini nilai volume ini Anda copy lalu Anda pasti di area sini ya ini kan slope slope bertulang ya nah maka Anda pasti disini ya pasti ini kan ada rumusnya tuh ya Anda cukup tidak 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 harus menggunakan rumus ya Anda langsung pasti aja disini ada masalah tapi bila udah Anda masukin nilai-nilainya ya semua disini di aplikasi rap yang ada di buku penggulan next proportional ini maka secara modis nilai anggaran biayanya akan muncul disini ya oke teman-teman semuanya disini ya udah jelas ya teman-teman semuanya ini key tempat kita isi ini Anda bisa mengupdate harga-harganya disini ya oke ini ada mengupdate harga-harganya disini ya seperti itu nah kita kembali ke update sketchup ya oke tapi bila sudah bentuk semuanya Anda bisa auto sell ya ini select sebelumnya ingat ya tekan control ya ketiganya lalu di author sell agar kita bisa menyeleksi semuanya ya dari itu menyatukan semuanya hingga tidak bersatu-bersatu agar udah tampak ke atas bukan tampak ke atas sama tampak ke depan lalu camera trial projection ada select dia sini lalu tekan author sell selesai udah bersatu semuanya ya kita normalkan lagi kita reset ya perspektif perspektif begitu juga dengan fondasi ini ya tapi kalau untuk fondasi ya saya ambil tampak ke depan ya kemudian parallel projection oke Anda select dari sini kita akan menyatukan add sampling ya kita cukup ini kita hide oke kita hide lalu kita ambil tampak atas ya ini adena add sampling nya lalu kita auto sell aja ini auto sell maka udah muncul add sampling nya udah bersatu teman-teman semuanya oke kita normalkan lagi perspektif oke kita munculkan lagi fondasi nya oke fondasi kita unhide last oke ini add sampling nya udah muncul ya tinggal kita satukan hmm fondasi nya ya fondasi ini ya jadi yang kita hide itu ada dua ya ambil tampak kata depan oke seperti ini ya terus camera terus parallel projection oke oke sebelum saya lanjut ini saya bilang sesuatu kepada anda teknik ini mohon ya anda perkenalkan kepada teman-teman anda siapa tahu ada yang belum mengetahui teknik ini bahwa menggunakan tool organisa kita itu sangat gampang teman-teman semuanya cuma ilmunya ya ilmu cara menggunakannya tuh kebanyakan tidak mereka tuh tidak menggunakan se efektif mungkin dari tool organisa kecap itu dan apabila menggunakan teknik ini juga anda tidak perlu menggunakan laptop letok spek tinggi ya bahkan laptop yang harganya 2 juta anda bisa menggunakan teknik ini ya cukup sahabat kan buat anda yang menggunakan laptop yang budgetnya rendah kan oke oke ini add sampling nya sudah ya udah disatukan tinggal ini fondasi ini ya lalu kita select bagian add sampling tekan control lalu kita select area ini area atas tapi jangan mengenai fondasi nya ya oke apabila sudah tidak mengenai fondasi nya kita hide oke ambil tampak atas oke oke lalu anda select dari kiri atas ke kanan bawah oke seperti ini oke kita ulang lagi lagi sekali ya ambil tampak kita kondoset oke kenapa saya ulang karena area ini belum kita hide ya tidak ikut terhide oke ini kita ambil tampak depan oke kita select semua oke kita select semua aja ya kita select semua karena area fondasi ya area yang tidak ingin kita select maka tekan shift ya tahan lalu anda select area fondasi ini ya select tahan ya shift nya itu tahan oke set ya kemudian lepas kemudian hide ya hingga tersisa hanya fondasi nya doang oke kita akan menyatukan select ya semuanya dari fondasi ini lalu ke kanan pilih author sell ingat ya saya sudah saya tahu tadi syarat untuk munculkan author sell itu udah jelas ya ini udah sempurna teman teman semuanya menyatukan area fondasi ini udah sempurna semua ya ya tinggal kita menunjukkan lagi yang tadi kita hide ya kelas oke edit all oke oke udah muncul ya kita normalkan lagi perspektif oke oke fitur sempurna kan teman semuanya hide kita lihat bentuk fondasi nya udah menyatu dengan sempurna ya dan apabila anda pindahkan ke dua dimensi AutoCAD maka cukup cukup perati ya disini saya sangat menganjurkan anda menggunakan lembar kerja menggunakan 3D karena data ya anda perlu yang anda perlukan untuk pembuatan dua dimensi itu udah lengkap teman semuanya dari DNA fondasi dari volume bangunan udah ada di 3D oke ini ilmu yang anda lihat ini ya gratis teman teman semuanya tinggal anda perlu belajarian hanya satu pinta saya ya eh mohon jangan di tayangkan ya tekniknya ini karena kenapa gak ditayangkan karena untuk menjaga ya C yang gak punya kayak Toro dari karya-karyanya oke seperti itu teman semuanya kalau kita buat atap ya saya sudah berkali-kali ya menunjukkan anda dalam pembuatan atap ya dalam pembuatan atap itu simple oke disini tadi saya bilang ya disini ada area teras ya disini ada area teras maka untuk memunculkan area teras cukup menghapus ya dinding ini maka dengan secara otis terasnya sudah jadi maksudnya terasnya sudah jadi plus ada sambungan beam-nya disini baloknya ya kan di teras pasti ada beam-nya kan ya ini beam-nya oke saya rasa oke untuk video tutorial sebelumnya kan saya akan memenuhi permintaan dari teman-teman semuanya prasahabat video kreator dimana ada yang bertanya gimana gimana pak seandainya elevasi ya elevasinya itu tidak rata ya seperti ini kan ini rata gimana kalau elevasinya itu berbeda ya tenang saya akan jawab pertanyaan sebut dan saya akan mempraktekkan ya bagaimana cara membuat teknik ini dengan elevasi berbeda dan selain itu juga saya akan memenuhi permintaan dari teman-teman semua juga ya membuat detail ganteng dan rangka atap plus rangka atap bajaringan ya tentunya dengan menggunakan teknik dari channel Pue Jaya Karator ingat ya channel ini membuat karya sendiri ya ini murni karya dari channel Pue Jaya Karator oke teman-teman semuanya saya rasa cukup aja tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa ya memperkenalkan teknik ini kepada murid atau guru atau semua rekan-rekan anda ini penting ya seperti moto ya dari channel Pue Jaya Karator yaitu enjoy your work we were happy to artinya nikmati pekerjaan anda maka channel ini pun senang ya anda puas channel ini pun channel ini pun puas ya oke ini murni ya dari hasil karya dari channel Pue Jaya Karator detil mudah dan realistis dalam pembuatan rumah di sketchup oke teman-teman semuanya sekian ya tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati